Pertama kali denger The Last of Us Online diumumin sama Naughty Dog sempet bikin gue takut jujur aja Karena gue gak mau gitu ya kehilangan lagi satu studio yang terkenal dengan single player narrative driven gamenya Hanya untuk sebuah game online yang saat mungkin akan berupa live service game Tapi akhirnya pertanggal 14 Desember 2023 kemarin, mereka tuh akhirnya resmi men-shutdown proyek TLOU Online ini Hello everyone, nama gue Yong, dan selamat datang di Wayong Inc Gue tuh adalah segelintir orang yang gak setuju ya dengan keberadaan dari The Last of Us Online Semenjak pertama kalinya diumumin Bukan gue gak excited, tapi gue cuma takut aja Kalau salah satu studio game kesayangan gue yang selalu kasih breakthrough story yang gila banget dalam single player game itu Nantinya malah terbuai dengan model game macam live service dan gak bakal buat lagi game kayak Last of Us yang fokus ke storynya Seperti yang kita ketahui, progress dalam membuat sebuah game live service itu bener-bener makan resource banget Dan kadang directionnya itu berakhir hanya dengan dua pilihan Antara tetap develop dan fully committed to live service games Atau ya gak bikin sama sekali Nah karena hal itulah, gue takut nantinya si Naughty Dog itu malah jadi fokus development TLOU Online Dan jadi ninggalin rootnya sebagai salah satu game developer yang selalu ngasih single player narrative driven yang spektakuler No hard feeling sebenernya buat gamer yang emang suka game live service Gue juga mainin kok beberapa game live service Tapi yang jadi masalah dari game live service adalah Mereka tuh punya masa berlakunya guys Entah lama ataupun sebentar Game live service itu bisa expire kapan aja dan bisa hilang secara tiba-tiba Poof and gone Tanpa bisa kita relive memory lagi di dalam game tersebut Alhasil ya cuma bisa buka video youtube dan lihat lagi masa kejayaan dari game live service tersebut Beda dengan game single player nih Yang dimana gamenya itu terutama versi fisiknya ya Kalian bisa mainin kapan aja dan dimana aja Reliving the old memories Lompat ke masa lalu dimana kalian lagi gila-gilanya main game single player itu Simply dengan nyalain konsolnya kalau kalian punya dan masukin deh kaset gamenya Simple as that Kalian bisa langsung terjun lagi ke memori masa lalu kalian Sebuah hal yang tentunya gak bisa kalian dapetin ya dari game-game live service menurut gue Disamping kalau misalnya emang ada dari beberapa orang yang ngebuka private server berbayarnya mereka sendiri Satu hal lagi yang sama bikin gue takut adalah They dream big and later they can achieve it Udah cukup banyak contoh game yang memakai konsep live service yang dateng dari studio-studio Yang emang rootnya tuh adalah bikin game single player Let's say Marvel Avengers, Babylon's Fall, Anthem, and many more of them Game model kayak gini tuh risky banget buat mereka Karena ini adalah kali pertamanya mereka ngebuat game tersebut Mereka yang basicnya cuma fokus di game single player Dan palingan ngasih tambahan mode multiplayer dengan scope yang lebih kecil Kayak tiba-tiba mau buat model game multiplayer skala besar Yang kadang masih mau diimbangin dengan level of detail dan juga story heavy Yang emang udah jadi origin dari mereka sendiri Sebagai studio game yang spesialisasinya di game single player Kalian bisa lihat juga lah contoh lain dengan upcoming title dari Rocksteady Yang akan meluncurkan game Suicide Squad di bulan Februari tahun 2024 besok Seberapa besarnya mereka dihujat dan dikatain kalau gamenya bakal mati dan gak punya umur panjang Ya walaupun belum tau sih hasil full gamenya kayak apa jadinya nanti Tetep aja gue pribadi tuh ada rasa takut soal hal itu Even gue kemarin ya udah dapet kesempatan buat cobain game Suicide Squad duluan dari Warner Bros Walaupun gue juga cukup senang dengan approachmen dari si Rocksteady di game tersebut Tapi gue tetep aja takut Karena yang mereka coba kasih ke gue pun itu adalah build close alpha Yang bisa dibilang baru sekitar 50% gamenya lah Secara story-nya pun baru awal banget Jadi gue gak bisa bilang kalau gamenya tuh bakal bagus atau enggak gitu pas rilis nanti So menurut gue dengan Autidog membatalkan proyek The Last of Us Online ini Mereka udah ada di jalan yang tepat ya Terlebih mereka sadar dengan kemampuan mereka Sehingga mereka bisa lebih berfokus kepada game single player yang emang jadi origin dari Autidog itu sendiri Gue jujur udah lumayan capek juga nih guys Dengan beberapa tahun kebelakang yang dimana Autidog tuh cuma ngeluarin remaster lagi dan remaster lagi Bukan gak bagus? Ya oke lah Tapi maksud gue even lo nambahin embel-embel Rocklight Mode Gue tuh bakal tetep bilang kalau pilihan rilis remaster version dari Tello U Part 2 itu adalah tindakan bodoh Karena dari dasar deh The Last of Us Part 2 adalah base yang dia pake untuk The Last of Us Part 1 Which is remake dari original Tello U nya Jadi buat apa sampe lo kasih embel-embel remaster lagi Terus dijual ulang dengan harga yang cukup lumayan gitu I just don't get it Iya gue tau kalau udah punya kan cuma perlu nambah 10 dollar Ya 10 dollar juga duit maksud gue Iya gak sih? So ya guys gue cuma berharap Autidog cepet balik lagi ke diri mereka yang sebenarnya ya Karena gue rasa mereka udah terlalu overwhelmed dengan proyek-proyek sampingan yang malah jadi mainnya mereka gitu Kayak adaptasi series The Last of Us dan juga The Last of Us online ini yang malah nyita waktu mereka lebih banyak Daripada lanjutin proyek game single player mereka yang waktu itu pernah diumumin So ya gue harap gak ada lagi ya studio-studio yang mencoba hal ini Karena menurut gue kalau misalnya emang punya basisnya di single player game Yaudah fokus ke situ aja itu akan lebih baik untuk masa depan dan juga jangka panjangnya gitu loh Daripada fokus ke game life service yang belum tentu juga berhasil Dan ujung-ujungnya cuma tutup dalam waktu yang gak lama juga gitu So gimana guys menurut kalian? Apakah keputusan batalin game life service mereka itu adalah keputusan yang tepat? Atau kalian gak ada masalah dengan model bisnis yang kayak begini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya Thanks buat yang udah nonton sampai akhir Jangan lupa buat like, share, dan juga subscribe Buat dapetin konten macam gini lagi ke depannya Dan tentu saja terima kasih kepada para boosters yang udah mau dukung gue secara langsung hingga saat ini Respect abis Gue rasa segitu aja dulu untuk saat ini Kita ketemu lagi di next content dan juga live stream Bye bye guys Ciao Sub indo by broth3rmax